Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naga adalah makhluk mitologi paling terkenal di dunia Seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing Di Eropa, naga selalu dilambangkan sebagai makhluk yang jahat Namun bagi masyarakat Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan Begitu besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk ini Sehingga kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka Tidak hanya di dunia ini, bahkan di alam gaib Ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa di surga dan di istana iblis Ular yang berada di alam gaib adalah naga Sebab dikisahkan dahulunya ular di surga memiliki kaki yang berkesesuaian Dengan naga yang juga memiliki kaki yang diakini mitologinya oleh penduduk dunia Ular naga dahulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga Memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya Namun setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis Maka terusir dari surga Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melatah Dihilangkan kakinya oleh Allah SWT Dan ada yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis Diriwayatkan dari Asudi, dari Abi Malik, dari Abi Salih, dari Ibn Abbas, dan dari Mura Al-Hamdani Dari Ibn Mas'ud, dan dari banyak sahabat Nabi SAW berkata Tadkala Allah SWT berkata kepada Adam Tinggallah kamu dan istrimu di surga Makanlah darinya yang banyak, lagi baik, sekehendak kamu berdua Dan janganlah mendekati pohon ini Sehingga kamu berdua menjadi orang yang salim Iblis ternyata berupaya untuk masuk menemui mereka berdua di dalam surga Namun terus dihalangi oleh para penjaganya Lalu tiba-tiba mentirlah seekor ular yang memiliki empat kaki Seperti layaknya unta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus Iblis pun membujuk ular itu agar mau memasukkannya ke dalam mulutnya Sehingga ia membawanya bertemu dengan Adam Ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya Kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya Sementara mereka tidak mengetahuinya Tadkala Allah menghendaki sesuatu perkara Iblis itu berbicara melalui mulut ular itu Sementara Adam tidak memperdulikannya Maka iblis pun keluar menemui Adam dan mengatakan Wahai Adam Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi Dan kekuasaan yang tidak sirna Lalu dia mengatakan lagi Maukah aku tunjukkan kamu sebuah pohon Apabila engkau memakan dagingnya Maka engkau akan jadi raja seperti Allah SWT Atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya Dan iblis pun bersumpah atas nama Allah SWT Dengan mengatakan Sesungguhnya aku hanya menesehati kalian berdua Sesungguhnya iblis menginginkan dengan itu Agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya Iblis telah mengetahui bahwa mereka berdua memiliki aurat Setelah membaca kitab melaikat Adam tidak mengetahui perihal ini Adam enggan untuk memakan dari pohon itu Akan tetapi Hawa mendekati pohon itu dan memakannya Kemudian dia berkata Wahai Adam Makanlah Sesungguhnya aku telah memakannya Dan tidak terjadi apa-apa padaku Tadkala Adam memakannya Maka nampaklah aurat mereka berdua Dan mulailah mereka berdua menutupinya Dengan daun-daun surga Abdul Razak dan Ibn Jari meriwayatkan dari Ibn Abbas Dia berkata Sesungguhnya musuh Allah subhanahu wa ta'ala iblis Menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata Agar dapat membawanya masuk ke surga Dan berbicara kepada Adam dan istrinya Namun semua hewan menolak tawarannya itu Lalu dia berkata kepada ular Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam Dan engkau ada dalam jaminanku Jika engkau memasukkanku ke dalam surga Maka ular itu membawa iblis diantara dua teringnya Lalu masuklah ke dalam surga Teringnya ular ini berjalan dengan empat kaki Lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya Ibn Abbas berkata Maka benuhlah ular dimanapun kalian mendapatkannya Padamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah subhanahu wa ta'ala itu Dan ternyata setelah kejadian itu Iblis memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular Karena jasanya yang pernah diberikan di langit yang telah membantunya Untuk bisa mengeluarkan Adam dan sitihawa dari surga Ular tersebut diletakkan sebahagian dekat dengan iblis di istananya Dan ular yang terkuat di dunia adalah ular naga Imam Ahmad berkata bahwa Telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah Dari Ali dan dari Abu Nadra Dari Abu Sa'ir bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ibn Sayyid Apa yang kamu lihat? Ia menjawab Saya melihat singkasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular Maka Rasulullah bersabda Dia telah melihat singkasana iblis Hadis riwayat Ahmad Ibn Sayyid adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah s.a.w. yang memiliki kasyap syaitan Yang matanya mampu untuk menembus alam jin Karena kekeramatannya Para sahabat bahkan sampai menganggap bahwa Ibn Sayyid ini adalah dajjal Ibn Sayyid dalam hadis pernah diuji oleh Rasulullah s.a.w. tentang kasyap syaitaniahnya Karena memang Ibn Sayyid adalah salah satu kahin ataupun dukun Maka dapat melihat istana iblis yang dijaga oleh ular naga Bahkan karena berjasanya ular naga bagi iblis Tidak segan-segan para jin untuk merubah diri mereka menjadi ular Di setiap kesempatan ketika berdasya kur Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagai bani Israel Yang merubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi Hadis riwayatau berani dengan sanat yang sahih Dan ternyata sangat disayangkan sekarang ini Ular ternyata banyak sekali diagungkan di dunia ini Bahkan banyak menjadi simbol-simbol ilmu bela diri Simbol keberundungan Gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah Keramek dijadikan merek degangan Dibuat patungannya Padahal ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dikutuk oleh Allah s.w.t Dan inilah sedikit video tentang ular sang penjaga iblis Ataupun yang pernah membantu iblis menggoda Nabi Adam Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati